Santet, ya boleh dibilang adalah rekayasa energi Kenapa rekayasa energi? Dia kan diolah melalui satu media Banyak cara ya Ada yang harus melalui meditasi Ada yang dengan keilmuan-keilmuan masing-masing Tapi satu hal yang patut kita garis bawahi Bahwa di dunia ini yang ada itu adalah tiada Yang tiada itu belum tentu tidak ada Ada yang sebetulnya kita bisa lihat kasat mata Tapi ingat bahwa Santet itu adalah energi Yang tidak kasat mata Nah, apakah dia berbahaya? Belum tentu Fongsi adalah pengetahuan yang mengajarkan kita berkeseimbangan Yin dan Yang Apakah feng shui rumah yang salah bisa kena ilmu hitam yang nyasar? Selamat malam Selamat malam Selamat malam dong juga gan Apa kabar? Sehat dong? Oh, selalu Always Tidak berangkat sama enak Iya, betul dong Ini belakang kan cuacanya gak enak gak sih? Walaupun gak enak Tapi kita tetap harus mengucapkan Bahwa hari ini kan ada peringatan nih Hari ini? Hari ini, tepat hari ini? Iya dong Kalau gak keliru hari cuci tangan ya? Kok cuci tangan? Iya, katanya hari cuci tangan sedunia hari ini Ini berkaitan sama COVID-19 banget ya? Oh iya, 15 Oktober 2021 Betul Ya, jadi kita harus ingat Mencuci tangan Memakai masker Menjaga jarak Menjauhi kerumunan Dan juga mengurangi mobilitas dengera Tetapi Saya mau pesen untuk Khusus untuk Anda juga kan? Apa Pak Kang? Jangan mencuci tangan dalam tanda kutip loh ya Cuci tangan sih enggak Tapi lari dari kenyataan iya Itulah Ya Jadi harus Sadar bahwa Kalau mencuci tangan dalam tanda kutip itu Berarti ada sesuatu yang Keliru Yang telah kita lakukan Betul Itu Jadi ada dua cuci tangan yang beda Sahabat Senora Jadi Yang cuci tangan pakai air Terus dijalankan Yang tanpa air Berarti Baik gitu ya Juga kan Berkaitan dengan itu pun Saya mau ada satu cerita Apa Pak Kang? Mungkin Anda pernah dengar Dan mungkin juga para permirsa Pernah dengar Dan Cerita ini Bukannya untuk melecehkan seseorang Tetapi Saya mau melanjutkan Ada cerita berikutnya nanti Ini cerita mengenai raja Ya Raja yang Matanya cuma satu Yang satunya picek Juga kan Oke Pernah dengar dong? Coba dilahit dulu Pak Kang Ya ini Raja ini kan Zaman dahulu Zaman antabranta nih Zaman bahela Ini belum ada foto nih Ya Jadi dipanggil pelukis-pelukis Minta raja Minta dilukis Bingung dong pelukis Bagaimana nih? Pelukisan yang diterima Raja yang berkenan Tentu dapat hadiahnya Sangat besar Sangat besar Tapi kalau Tidak berkenan pada raja Tiang pancungan tuh Aduh Ya Hati-hati Pancungan Ya Nah Ada satu orang pelukis yang Dengan gagah berani Dengan percaya diri Dia bikin lukisan raja Luar biasa Ganteng Gagak Berwibawa Dan berbinar Kedua matanya Dia pikir Hadiah pasti Milik dia nih Wah raja gak seneng Ini bukan dia Dia bilang Lah kebalikan Iya dong Memang bukan dong Dipancung Selesai Nah Orang semua pada takut dong Iya lah Yuk Pelukis-pelukis lain Gimana nih Nah Tetapi saling dorong Ada satu yang maju Oke Mau gak mau Dia bilang Wah kalau begitu Saya akan Buat Satu lukisan yang Apa adanya Pasti raja kepengen Yang apa adanya Dia bikin nih Apa adanya Selesai Raja liat Tersinggung raja Naik darah Nasibnya gak beda Sama yang pertama Oke Dipancung juga Selesai Nah Semua ketakutan Semua gak ada yang berani Ada satu anak muda Pelukis yang dengan tenang Maju ke depan Wah Semua pada Khawatir Raja seneng Berarti Rakyatnya masih ada yang Gentle nih Berani maju Iya Dia bikin tuh lukisan pelan-pelan Selesai Dia Berikan kepada raja Semua pada ketakutan Ini dipancung lagi Katanya Wah raja tepok tangan Seneng Akhirnya dikasih hadiah Hadiahnya luar biasa hebat Tau gak apa yang dia perbuat Ini? Ngefoto? Bukan Masa ngefoto? Kan lu ada foto ya Lu pada foto? Lu pada foto Dia apa? Dia bikin raja sedang berburu Menarik anak panah pada busunya Memincingkan mata ya Nutup mata satu Oke Iya kan Gak melecehkan raja Betul Iya kan Raja seneng Bahwa raja gak dilecehkan Nah dalam konteks ini Sebetulnya saya mau ceritanya Dua orang pelukis Pertama itu Dia membangkitkan saci Membangkitkan energi negatif Raja gak seneng Apalagi kemudian Raja merasa dilecehkan Itu adalah energi negatif Saci Tetapi Iya saci Dan kemudian Pelukis yang terakhir Dia memberikan satu energi positif Raja seneng bukan main Sehingga Energi tadi akan Kemudian juga Merambat ke seluruh Orang yang hadir dong ya Iya Semuanya akhirnya bersuka cita Ada sengci yang mengalir begitu Jadi Jadi yang namanya energi positif Energi negatif Ini bukan Bukan cuma miliknya Feng Shui Bukan cuma Miliknya Pengaturan Bagaimana pintu dibuka Dan Energi harus mengalir lembut ke dalam Iya dong Bahwa Lukisan saja bisa Menjadi Media Bisa menjadi medium Pembawa Saci Ataupun sengci Nah ini ada pertanyaan yang berkaitan Dengan itu juga Soal lukisan Dari SCE Dia mengupload Pertanyaannya pada Mau cepat kaya Siasati Feng Shui Pintu Undang Rejeki Pak Kang Apa Santet Masuk energi negatif Dalam Feng Shui Dia bilang Oke Kalau Feng Shui Rumah salah Apa bisa Kena Hilmu Hitam Yang nyasai Tolong dong dijawab Aduh Kok ciri-ciri Saya kan udah cerita awalnya Ah Enggak deh Santet Iya Boleh dibilang adalah Rekayasa energi Kenapa Rekayasa energi Dia kan diolah Melalui satu media Banyak cara Ada yang Harus melalui meditasi Ada yang dengan Keilmuan-keilmuan Masing-masing Tapi satu hal yang patut Kita garis bawahi Bahwa Di dunia ini Yang ada itu Adalah tiada Yang tiada itu Belum tentu Tidak ada Yang ada itu Tiada Yang Yang tampaknya Ada lah gitu ya Belum tentu Dia betul-betul ada Yang Keliatannya Enggak ada Belum tentu Tidak ada Artinya apa Yang tidak kasat mata Itu bukan berarti Gak ada Kita coba liat angin Pernah gak liat angin Paling-paling kerokan Hitam Tapi Hempusannya Kita rasakan Tapi kita gak bisa Lihat itu angin Kan Nah Santet Adalah satu Akumulasi energi Ya Yang Dibuat oleh orang Apakah itu Melalui meditasi Kemudian dikirimkan Ya Apakah itu untuk jarak dekat Apakah jarak panjang Melalui satu medium Telepati misalnya Ya Jamannya belum ada telepon Kan orang pakai telepati juga Betul Ya Jadi Ada yang Sebetulnya Kita bisa lihat Kasat mata Tapi ingat Bahwa santet itu Adalah energi Yang tidak Kasat mata Ya Nah Apakah dia berbahaya Belum tentu Santet Adalah sesuatu media Energi Kalau dia kemudian dipakai untuk mengobatin orang gimana Ya bagus Ya kan Sepasam pisau lah Kalau kita buat motong Kue Kuenya enak Dinikmati Motong apa Motong buah-buahan Buah-buahannya bisa dinikmati Gitu Tapi kalau untuk Membunuh Itu kan berbahaya Betul Kejahatan Ya Nah tetapi kan orang selalu berpikir Santet itu selalu yang dari negatifnya Konotasinya kan begitu Oke kita ikutin aja Bahwa dia adalah sesuatu yang Negatif Nah Sekarang dia bertanya Ya Apakah santet Termasuk energi negatif dalam feng shui Terlepas dari feng shui atau tidak Feng shui adalah pengetahuan yang mengajarkan kita Berkeseimbangan yin dan yang Kalau dia yin dan yang Berarti kebaikan yang seimbang Dengan kejahatan katakanlah gitu ya Tetapi kita berusaha untuk berbuat baik dong ya Makanya kalau kita melihat satu yin yang Taci itu yang Bulat itu ya Dia kan digambarkan putih dengan hitam tau Betul Yang putih ada hitamnya Yang hitam ada putihnya tau Titiknya tau Artinya apa Gak ada yang sempurna Orang yang jahat sekalipun ada kebaikan Kebaikannya Yang baik pun ada sisi Negatifnya gitu ya Nah Tetapi sekarang dia bertanya Apakah dalam feng shui Itu Jawabannya Nah Sekarang dia bertanya lagi Kalau feng shui rumah salah Apa bisa Kena ilmu hitam yang nyasai Nah sekarang Kalau begini jawabannya gimana juga kan Tetap enggak Kita perlu tahu juga kan Apakah itu yang namanya feng shui Kita pernah cerita loh Ada satu episode bahwa Feng shui itu terdiri dari tiga bagian Bagian besarnya adalah alam semesta Yin dan yang Langit adalah Yang Bumi adalah yin Manusia adalah yin yang Ya Jadi Rumah terbesar Manusia adalah Langit dan bumi Rumah keduanya adalah Bangunan yang kita huni setiap hari Sedangkan rumah paling kecil Adalah badan diri kita sendiri Fisik Ini juga rumah tau Ya Makanya di dalam Badan rumah Kita juga mengenal Adanya logam Yaitu paru Gitu ya Kemudian kayu Yaitu liver Dan lain sebagainya Kita pernah jelaskan hal itu ya Nah sekarang bagaimana Kondisi daripada Rumah-rumah tadi Jangan kan rumah-rumah tadi itu Rumah Dalam konteks pertanyaan dia kan Yang dimaksud adalah Rumah hunian itu Rumah hunian Sudah selaras feng shui Apakah Manusianya selaras feng shui enggak Ya Kemudian kehidupannya selaras feng shui enggak Tindak tanduknya Sepak terjangnya selaras feng shui enggak Gitu ya Nah Kalau itu Itu semua kan harus dikaji Jadi Apakah Feng shui rumah yang salah Bisa kena ilmu hitam yang nyasar Jangankan enggak Jangankan salah Enggak salah aja bisa kena Nanya asako Ya Jadi Setiap orang Tentu saja harus Menstabilkan dirinya Ya kalau mau marah Kita menjaga Jangan sampai marah itu gimana Harus ada ini yang terus loh Nah tetapi Satu hal yang perlu kita ingatkan ini juga kan Kadang-kadang kita Bukan kadang-kadang Ini malahan keseringan Kalau barang asli Palsunya bajak enggak ya Oke Jadi kalau kita bicara santet Bicara guna-guna Iya jangan sembarangan Kita mesti ketemu pakarnya Gitu ya Jangan Sembrono Nanti kemudian setiap orang bilang Anda kena santet Anda kena guna-guna Malah akhirnya diporot Jadi Jangan sampai barang yang asli Dipalsukan Kemudian Anda menjadi Takut Karena ditakut-takuti Gitu ya Oke Ada Cukup jelasnya tuh juga kan Iya Secara garis besarnya sih pak Iya Kalau secara garis halusnya Pajang lagi nanti kita cerita ya Nanti kita buka lagi Iya Nah kita lanjut dulu ya Ada Clay Audio On Pada video rejeki mau lancar Hindari pantangan pintu yang ke satu Kenapa tempat usaha saya Banyak yang bilang tutup Padahal panjang rukonya 12 meter Ini kan sering nih Wah Lu kena di kuda-kuda lu Apa tetangga lu lu Iya lu liat tuh Toko sebelah lu maju tuh Ya Kok toko lu keliatannya aja tutup Lu gak ada Ya Suka begitu kan Masa gak keliatan buka dia bilang Padahal panjang rukonya 12 meter Masa gak keliatan buka Mohon pencerahannya Iya bisa aja sih Kalau misalnya ya Energinya kekurangan Misalnya tertutup pohon yang rimbun Gak keliatan Ya tentu saja Ya gak tutup Mana keliatan tutup Bukan keliatan tutup Malah bangunannya gak keliatan Terus kemudian bangunan orang lain Lebih menjorok ke depan Dia menjorok ke dalam Ya Atau juga mungkin Orang lain punya pikiran Dia enggak Kan banyak aspek ya Jadi jangan sampai Kemudian kita Mengambil kesimpulan yang aneh-aneh Tetapi buat lay audio on Tentunya Kita perlu introspeksi Ya gak ada salahnya Kalau Nantinya mengajukan Pertanyaan langsung Ketika kita sedang on air Apa sih yang jadi penyebab Gitu kan Terus kemudian ada Ahun Li Pada video di atas dapur Yang boleh dan yang pantangan Kalau letak dapur Diletakkan di belakang rumah Tetapi dalam keadaan terbuka Dan di lantainya ada got parit Itu bagus enggak Ada apa? Ada got Ada parit Di bawahnya ya? Iya Boleh enggak? Jangan deh Iya Berarti ada energi negatif kan Kembali lagi Seperti tadi kita cerita Jangankan dia got Lukisan yang Rasa melecekan aja Jadi energi negatif Menimbulkan bahaya Apalagi got ya Apalagi got gitu tau Jadi simple-simple aja lah Kita menilai feng shui itu Kemudian ada gini-gini Pada video siapa lebih hoki Bisa berbahaya kah? Malem pak kang Mau tanya Di lantai atas ada altar Di bawah lantai satunya Boleh enggak ada kamar utama Ya dari sudut padang feng shui Tentunya enggak ada masalah Gitu ya Jadi Yang kita harus perhitungkan Sebetulnya Dimana tuh Posisi kamar yang bener Dimana tuh Posisi spiritual Untuk meletakkan tempat Spiritual tadi Gitu ya Namanya tempat spiritual Bisa dipakai sebagai tempat altar Sempat berdoa Sembayang Dan lain sebagainya Itu yang Dianalisa oleh Feng shui Gitu ya Jadi enggak ada masalah Ada Benny Chan Pada video Rezeki Mau lancar Hindari Pantangan pintu Yang kesatu Saya mau tanya Tata letak dan arah Te Chukong Atau Dewa Bumi Dalam rumah Sebaiknya Diletakkan dimana Nah tentunya Berkaitan dengan ini Diletakkan dimana Tadi sudah kita Jelaskan toh Kita hanya menghitung Feng shui Menghitung Dimana Letak area spiritual Area spiritual tuh Bisa dipakai Misalnya Untuk meditasi Untuk sembayang Dan lain sebagainya Tetapi untuk peletakan Dewa Dewi Tentu saja Harus ditanyakan Kepada yang Berkompetensi Gitu ya Bukan Alifong shui Alifong shui Bukan Sosok Bukan Figur spiritual Bukan Karena Alifong shui Masih tergantung Pada Hitungan Matematika Yin yang Lima unsur Gitu ya Bukan Kelompoknya Spiritual Jadi harus ditanyakan Kepada Biku Atau Biksu Misalnya ya Dan Alifong shui Tentu saja Terlepas Daripada Hal-hal Semacam itu Nah Ada rumah setrika Pada video Rezeki Mau lancar Hindari Pantangan pintu Yang ke satu Supaya Pintu wc Tidak Mengarah Ke dapur Maka Dipindahkan Ke arah lain Akan tetapi Pintu wc Menghadap Tangga Apakah Baik Atau Tidak Berhubung Rumah saya Bersebelahan Dengan rumah Mertua Supaya bisa Berkomunikasi Maka dibuatlah Pintu Pertanyaannya Adalah Pintu tersebut Di bawah Tangga Di rumah Yang dihadapkan Badan tangga Masalah Masalah Tapi kalau yang dihadapkan Terhadapkan itu adalah Muka Di mana tangga Itu berawal Untuk naik Tentu saja Itu Tidak boleh Karena Berarti Dari atas Energi Turun Masuk ke dalam Kamar mandi Kamar mandi Juragan Godong Alas Tuh Pada video Di atas Dapur Yang boleh Dan yang pantangan Tuh Iya Jadi tolong Di Sesamai Bahwa Pintu Tidak boleh Di bawah Tangga Kecekik Kenapa Kayak kecekik Iya Kayak kecekik Ini masih ada waktu Untuk lanjut Oke Jadi Sekarang Apa Dampak Negatifnya Kalau Misalnya Mau tahu Si rumah Setrika Kita Giga Tengah Bisa jawab Di Terhadap Kesehatan Dimana Tergantung Posisinya Apakah Di Bagian Depan rumah Tengah rumah Atau Belakang rumah Ya Karena Dua rumah Tadipun Dia Bobok Menjadi Satu Kesatuan Itu Pembobokannya Belum Tentu Pada Area Yang Tepat Kalau Salah Tentu Saja Jadi Masalah Lagi Sada Yohana F Pada Video Rezeki Mau Lancar Hindari Pantangan Pintu Kesatu Metram Fong Su Yang Dilihat Itu Yang Baris Keberapa Baris Pertama Ukuran Fit Baris Kedua Tulisan Mandarin Baris Ketiga Tulisan Mandarin Dan Baris Keempat Ukuran Sentimeter Jadi Untuk Ukuran Pintu Rumah Dan Lain Lain Harus Pakai Yang Baris Kedua Atau Baris Ketiga Mohon Pak Kang Mohon Menjawab Terima Kasih Ini Susah Saya Jawab Kenapa Karena Setiap Pabrik Bikinnya Beda-beda Kan Tetapi Pada Video Soal Meteran Yang Sudah Di Upload Itu Sudah Ada Itu Saya Sudah Kasih Tahu Bahwa Kalau Kita Tarik Itu Meteran Kita Lihat Ada Satu Yang Warna Mandari Tulisan Mandarin Berwarna Merah Di 3,7 Yang Satu 5,35 Nah Yang 5,35 Itu Untuk Ukuran Orang Hidup Rumah Kalau Yang 3,7 Itu Untuk Makam Jadi Tolong Yohana Memahami Hal Itu Ada Satu Masih Sanggup Masih Bisa Ervi Tamsil Pada Video Rezeki Mau Lancar Hindari Pantangan Pintu Yang Kesatu Pak Mau Nanya Boleh Enggak Kalau Menggantung Lukisan Kuda Posisi Kudanya Masuk Kedalam Pas Di Atas Pintu Utama Oh Ya Tentu Saja Boleh Dok Ya Tapi Biasanya Bukan Di Pintu Utama Ruang Tengah Gak Biasanya Di Ruang Mau Masuk Ke Ruang Tengah Gitu Ya Dari Ruang Tamu Mau Masuk Kedalam Jarang Si Ada Orang Masak Lukisan Di Pintu Utama Sehingga Dari Jalanan Kelihatan Gitu Gak Bisa Masuk Juga Bukan Lucu Juga Aneh Dia Lukis Nggak Terlalu Gede Juga Kan Ya Dia Paling Ketinggian 15 Sampai 20 Senti Lebarnya Juga Gak Ada Semeter Gitu Ya Itu Ada Dalam Rumah Ya Itu Dibilang Matau Cengkung Jadi Kalau Kuda Kembali Ke rumah Berarti Kita Hokinya Gede Gitu Juga Kan Jadi Zaman Dulu Zaman Peperangan Itu Kalau Jendral Pergi Berperang Itu Kolega Koleganya Mengucapkan Itu Juga Gak Matau Cengkung Gitu Ya Jadi Kalau Kudanya Balik Berarti Si Jendral Balik Juga Berarti Dia Menang Gitu Ya Nah Masuk Kedalam Betul Betul Matau Cengkung Berarti Poki Masuk Kedalam Rumah Envy Tamsil Itu Bagus Oke Pak Mari kita Sambung Lagi Oke Kita Lanjut Lagi Nanti Selamat Bersenora Tentang Bersama Kami Di Feng Shui Lagi Tengah Tengah Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, hong sui, Waktu, nasib, dan siasat Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 Unsur Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta Terima kasih untuk anda yang sudah bergabung bersama kami di Feng Shui pada malam hari ini Pak Akang, kita mulai ke sahabat Sonora ya Oke Ada pertanyaan dari sahabat Sonora, sebentar Ada Kalau marga keluarga disebut juga nggak apa-apa kan ya Pak Akang ya Iya dong Eta Lismawati Eta Lismawati digabung Lismawati Halawa Halawa 30 bulan 1 Tanggal 30 bulan 1 Tahun 92 Tahun 92 Pukul 14 siang atau 14 waktu Indonesia Barat Pukul 14 Waktu Indonesia Barat Waktu Indonesia Barat Oke Yang penting setempat Oke Pak Akang mau bertanya di bidang usaha Apa kira-kira saya dapat beruntung? Maksudnya dapat beruntung? Yang cocok mungkin maksudnya ya Pak Akang Yang tuang Iya Sekarang gini Kalau keberuntungan itu kan harus kita siasati gitu ya Supaya nasib kita membaik dong Kita jangan pasrah gitu ya Nah kalau kita lihat dari komposisi karakter dasar Eta ini kan lahirnya pada tahun Kambing Logam Ya Berdasarkan kalender Imlek Tanggal 26 bulan 12 tahun 2542 Nah dari komposisi dasarnya Kayunya lemah Artinya apa? Artinya memang keyakinan untuk berbisnis lemah Jadi kalau pun kita suruh bisnis sekarang ini ya Kekhawatiran itu ada gitu ya Kecuali memang dari kecil udah dibina oleh orang tua Itu berbeda ya Berarti dia akan tumbuh pelan-pelan Memang itu bisa ditumbuhkan dong Kita kan berbicara elemen itu bukan berarti sesuatu yang Tidak bisa berubah Nah oleh sebab itu Tentu saja Kemampuan tadi harus ditumbuhkan Caranya misalnya Eta memakai baju warna hijau Ya Kalau masih tinggal sama orang tua Misalnya Ya Tentu kita butuh data orang tua Kalau rumahnya cocok Kita mau atur Dimana Kita mengatur elemen Untuk hal ini Agar Prinsipnya leadershipnya meningkat gitu ya Tetapi Oke lah Pakai aja baju warna hijau Setahun atau dua tahun Nah tetapi Yang namanya Eta ini Semangatnya luar biasa Semangat Semangat Juangnya tinggi Tentu saja harus dimanfaatkan Dan juga Disiplinnya juga tinggi Kalau kemudian Bisnisnya di bidang berusur Kayu dominan Api dominan Atau campuran api dengan logam Maka kemajuannya akan signifikan Gitu ya Nah Eta ini Tentu saja Kalau dia bikin kue Bikin masakan Ini enak banget nih juga Kulit ner ya Iya Ada lagi pertanyaannya Kemudian saya juga sulit Dapet jodoh Gimana ini Pak Kang solusinya Nah kalau dapet jodoh Ini masalahnya Eta udah Udah Simak belum Ya Video Mendobrak Abatan jodoh Karena Dia ini Males bergaul Gitu Kalau bergaul Juga nunut Gampang diatur orang Yang gak punya prinsip Jadi orangnya Orang-orang bisa pada takut Dan kemudian Diajak keluarnya Juga suka males Terus gitu Lebih Demen Diam di tempat Terus Kalau lagi Kemarahan dateng Temperamennya tinggi Gitu ya Ini yang harus di Kendalikan Gitu Jadi Tolong Pakai baju warna hijau Tadi Dan juga Warna merah Dikurangi Kuning coklat Dikurangi Pakai hitam Biru abu-abu Boleh Kalau Sedang santai Gitu ya Baik Sekarang bekerja sebagai Tenaga kesehatan Gimana nih Pak Kang Cocok? Tenaga kesehatan Gak cocok Gak cocok ya Gak cocok Sedang malam Kebocoran finansial Katanya Iya lah Gak cocok loh Karena kalau udah Gak cocok Ya Tentu saja Pendapatannya Juga Gak 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 Sebanding Dan juga Akan mengalami Kejenuhan Gitu ya Baik Baik Mudah-mudahan Membantu ya Etelik Mawati Terima kasih Kemudian Satu Saya mau tambahkan Eh gimana? Dia kan Sionya kambing Tahun ini lagi Siong Dia juga Saya minta kan Pakai baju Hijau Jadi Pakai dulu Hijau Ini tahun kan Tahun 2021 2021 Ya 2022 Besok Mulai 1 Februari Itu udah tahun Macan Nah dia cocok Mulai bisnis Itu nanti di tahun Kelinci 2023 Dikit lagi Iya tapi Jadi Mulai sekarang Pake baju hijau Terus deh Baik Terima kasih ya Kemudian Pakan Iya Ada Teresia Teresia Pake TH ya Iya 26 bulan 3 Tanggal 26 Tanggal 26 Bulan 3 Tahun 76 Tahun 76 Pukul 21 Lewat 35 Pukul 21 Lewat 35 Usaha yang cocok Apa Pak Kang? Kalau misal Seperti Trading Forex Agen asuransi Multi level marketing Cocok gak ini Pak Kang? Dia di forex Dia cocok ya Multi level marketing Tergantung apa yang di Di multi Levelkan Iya kalau dia Memulti levelkan sayuran Ya gak cocok Misalnya Iya Bukan karena sayuran itu aneh Tapi Pada bidang yang gak cocok Gitu ya Dia ada Kasih tau gak Apa yang di Di perdagangkan Multi level kan itu Sistem Enggak Cuma itu aja Multi level Ya kalau multi level itu Sistem Online Dagang online itu Sistem Buka toko ya Sistem Gitu tau? Itu aja yang beri Pak Kang ya Iya Soal kesehatan Gimana Pak Kang? Kesehatan Jaga paru ya Jangan Kena Gampang Kena angin juga Gampang masuk angin Jaga tulang Dan jaga kerongkongan Gitu ya Jadi hindari Apa itu? Air dingin Air dingin ya Hindari Kemudian juga gorengan Minyak-minyak itu Minyak-minyak Baik Terima kasih Pak Kang Nanti kita sambung di sesi terakhir ya Oke Mari kita lanjut lagi Selamat buat Senora Kutang bersama kami Hanya di Senora Feng Shri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kesehatan Kesehatan Karakter Bakat Bisnis Hubungan Hongshui Waktu Nasib dan siasat Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 Unsur Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta Kita lanjutkan lagi kebersamaannya di Feng Shui di sesi terakhir Pak Kang Oke Aduh yang ini sebentar Ini ada sahabat sonora Namanya adalah Kieran Citra Cu Begimana? Namanya adalah Kieran K K K I K R Ia A N Citra Citra Charlie Oke Cu 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 Charlie Uniform Oke 20 bulan 1 20 bulan 1 Tanggal 20 bulan 1 2021 2021 2021 Belum ada setahun Rewe Pukul 10 lewat 30 Tanggal berapa? Pukul 10 lewat 30 Pukul 10 lewat 30 Pukul 10 lewat 30 Oke Untuk kuliah atau yang bisa di ini kependidikan juga ya Pak Kang ya Dan juga provinsi yang cocok nantinya apa Pak Kang? Bukan main Hahaha Yaudah Ini Pak Kang berpikir jangka panjang Iya Tapi tau gak Anda? Hmm Eee Tadi Anda bilang Belum ada setahun Karena dia lahir Tanggal 20 bulan 1 2021 Ya Nanti setahunnya kan tunggu tanggal 20 bulan 2 dah Betul Tetapi berdasarkan Feng Shui Ini adalah Bersyotikus makan tahun Eh gimana? Makan tahun Makan tahun Oke Nah Pada saat itu Dia lahir pada tanggal 8 Bulan 12 Tahun 2571 Imleknya Ya Jadi Eee Dia punya apa Dia punya Imlek pada tahun baru Imlek saat itu 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 Tanggal Nya Tanggal Sebentar Saya lihat dulu nih Oke Tanggal 12 Ya tanggal 12 bulan 2 tahun 2021 Artinya ketika dia lahir nih Karena dalam kandungan kan ceritanya dihitung Hmm Ketika dia lahir tanggal 20 bulan 1 Dia udah setahun tuh Juga kan Si oja tikus Oke Selang dia tanggal 12 bulan 2 Ya Belum ada sebulan kan Hmm Itu tahun baru Imlek Dia udah usianya 2 tahun Hehehe Oke Ya Nah Kemudian apa sih yang cocok nanti mau Kuliah gitu ya Hmm Eee Kuliah di kedokteran kecantikan aja deh Ya Dia bisa kedokteran kecantikan Kedokteran Eee Anak Kedokteran Eee Eee Spesialis Eee Lambung Eee 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 Kemudian juga Eee Eee Di Ginjal gitu ya Itu cocok Kemudian pilihan lain Dia cocok ke Eee Eee Perhotelan Cocok ke Teknik sipil Cocok ke IT gitu ya Ke kimia Dan juga jadi apoteka Misalnya Ya Baik Kita saja ya Ini sebenernya ada handicap sih Tapi terlalu dini gak pak kan Handicapnya Hmm Ini ya orang tua Penting ya Bahwa dia tuh sebetulnya Pandai bergaul Tetapi Malasnya itu loh Harus dimotivasikan dari dini Karena Gampang ngelamun Gampang Ngemeng hayal anak ini gitu Gitu Disiplinnya juga lemah Jadi dua aspek ini Yang harus ditekankan betul Orang tuanya Dan jangan Dibiasakan untuk Mengkonsumsi asem Sama asin Ya kenapa Karena Kalau dia asemnya kebanyakan Lambungnya memang lemah Ya Jadi masalah nanti pada pencernaan Kalau dia kebanyakan asin Bukan hanya Eee Ginjalnya kena masalah nanti Tensi darahnya juga Jantungnya juga Jantungnya juga bermasalah Gitu Ya jadi Itu yang harus diperhatikan Oleh orang tuanya Oke Kita lanjut berikutnya Oke Ada Is Siapa Am Ini laki perempuan Pria Ang Ben ок what 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 oke betul ya hotel uniform Alfa Tengko oke kelahiran Imlek 22 Desember tahun 1960 maksudnya Iya masih berarti ya berarti dia sudah usianya berapa itu udah hampir 500 tahun tapi tuh ya ini maksudnya 22 bulan 12 ya tahun 60 eh sebentar Hai tanggal 20 bulan 1 tahun 60 itu syonya siobabi kemudian jamnya berapa deh pukul 8 pagi 8 pagi Oke mau tanya terkait dapur pak kan ya posisi kompor saya di selatan ya menghadap utara dan dinding dapur saya satu dinding dengan kamar tidur ya Pak terkendala Pak kan Iya dong terkendala dong kalau dia bersebelahan dengan dinding kamar tidur udah keliru tahu ini pernah dibahas juga nggak sih pernah 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 dan ini enggak ada siasat enggak ada obatnya kecuali pindah bongkar dia tanya pada selesinya apa-apa kan Iya dan itu banyak sekali yang tanya gitu ya nah andai kata enggak punya anak gadis sih enggak perlu gitu khawatir gitu ya Nah jadi nggak udah masalah gitu tapi kalau paling-paling rumah tangga ada ribut dikit-dikit gitu ya tapi kalau ada anak gadis kita takut anak gadis dilecehkan itu aja ya baiknya pindah jangan pakai sekat-sekat lah ya jadi pokoknya jangan sampai dapur itu bersebelahan dengan kamar tidur di bawah kamar tidur di atas kamar tidur nggak boleh dan obatnya nggak ada bongkar bye terima kasih lanjut Pak Kang ada yungki yungki laki perempuan fotonya sih cowok 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 oke yungki belakangnya pakai E ya pakai E E satu bulan sebelas tengah satu bulan sebelas tahun 65 tahun 65 pukul 11 lewat 45 11 lewat 45 oke berencana membangun rumah dengan pintu rumah menghadap barat laut dan kamar tidur utama di sektor timur laut kemudian dapur di sebelah selatan rumah apakah sudah benar itu pakar posisinya nggak berani jawab satu dengan rumah posisi menghadap barat laut gitu dengan pintu rumah menghadap barat laut dimana posisi tanahnya gitu dia nggak menjelaskan nggak iya jadi dalam lebih image nya dia yang penting adalah ada pintu dah Iya padahal nomor satu tanahnya dulu posisinya kalau posisinya udah keliru saya minta maaf nggak akan mungkin saya bisa minta maaf ya udah selesai aja udah nggak ada cerita pindah dong Iya jadi dalam hal ini saya minta maaf nggak bisa saya jawab berarti ini aja ya pertanyaan berikutnya Pak Kang ya oke kalau mau buka usaha masakan kuliner gitu ya di bidang masakan cocok kalau mau usaha di bidang masakan kalau dia masakan Asia ya pas-pasan lah perkembangannya lambat kalau Eropa Western ya itu lebih cepet ah oke itu saja oke baik Pak Kang tapi sayangnya udah mau pukul 20 malam ini Oke sudah lagi minggu depan ya Oke sampai minggu depan sukses selalu juga gan selamat malam selamat malam sehat-sehat juga untuk Pakang dan sahabat Senora ketemu lagi tentunya bersama Pak Kang minggu depan terima kasih tes kebersamaannya di edisi kali ini hari ini juga Pak Kang pamit dulu selamat malam dan datang bersama kami di Senora Network terima kasih sudah menonton ya terima kasihismo